hai 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 oke hari ini ada yang di asis feeding jadi kemarin 2 minggu nggak dapat catah makan ya baru munggu ini dapat catah makan lagi makannya baru di asis lagi nih masih Firefly yang kemarin kalau ada pertanyaan tentang petun bisa langsung tanyakan aja di saya jawab iya udah tuh dan lebih masih belum mau makan ini satu pressin dulu ya kalau untuk berita ready bisa cek di Veldipiton Tokopedia Lapok Satwa DLF atau Facebook page atau bisa langsung ngetek GWA itu yang ready tinggal tinggal 21 ekor yang masih ready jadi jangan sampai kehabisan terus ada dua petina proven yang saya lepas karena mau diganti sama apa-apa lain kalau ada yang meminat bisa langsung ngetek yang yang jelas harganya lumayan jual santai ya sepertinya Apa dia mama? Seperti Sudah paham dia untuk Yasis Cuma belum paham untuk Mala sendiri Yang bikin tepotan disitu Masalah kalau dibiarin Dia gak Apa namanya Gak makan Sorry lagi rame Anak-anak Saya juga mau menawarkan Itu teman saya baru aja Timber wolf Timber wolf dog nya baru Melahirkan Muat yang tertarik Melihara wolf dog Bisa Contact saya Wolf dog itu Campuran serigala sama anjing Jadi Apa namanya Kalau serigala berni kan Karakternya beda jauh Nah ini harus dikawakan dengan anjing Supaya karakternya lebih Kalem dan lebih Lebih terbiasa sama manusia Nah terus Kemungkinan Persentase serigala nya itu 80% Atau kemungkinan malah bisa lebih Dari 90% Karena kan Wolf dog Kalian dengan wolf dog Gitu ya Jadi Karakteristik Secara postur Sigala nya kena banget Kalau ada berminat MIR sigala Bisa contact saya Ini belum ada yang mau tanya Saya bingung mau Nanya apa Apa mau ngomong apa ini Jadi Mungkin Oh iya Kemarin Karena Ibu Apa ada Iduadha Itu Yang order Palpiton Dari Mungkin hari Rabu Akan dikirim Hari Senin Nah Kalau di tempat saya Kalau Misalkan Hari kejepit Atau yang Taruh jodoh Transig itu Saya akan Memberikan Report Kepada Kaca Apa Keeper Balu Calon Keeper Baru Nantinya Tiap kali Ada Misalkan Baru ganti kulit Terus Saya timbang Saya foto Saya kirimkan Atau mungkin Saat makan Saya foto Saya Lalu Saya kirimkan Hari Minggu ini Makan Nah Kalau Untuk Misalkan Baru Mau Apa Namanya Bertanya Ada foto Makan Enggak Maksudnya Untuk Yang Belum Transaksi Tanya Bapiton Apa Bisa Foto Baru Saya Fotokan Tapi Kalau Tanya Ada foto Makan Atau Enggak Saya Tanya Foto Makan Jadi Foto Sehat Makan Itu Emang Khususus Untuk Yang Sudah Transaksi Tapi Belum Saya Kirim Karena Mepet Harinya Makan Atau Apa Namanya Atas Permintaan Mau Dikirim Setelah Makan Aja Gitu Tapi Kalau Misalkan Permintanya Dikirim Hari Mas Makan Ya Makan Saya Kirim Kemarin Karena Kebetulan Hari Kejepit Ya Daripada Was-was Bakal Lama Di Gudang Atau Enggak Ya Akhirnya Saya Mundurkan Lagi Hari Senin Supaya Makan Dulu Dan Apa Namanya Expedisinya Juga Udah Udah Gak Terlalu Banyak Ini Apa Namanya Banyak Paket Jadi Untuk Yang Misalkan Pengen Nyicil Nyicil Gak Punya Katu Reddit Pengen Nyicil Bisa Langsung Transaksi DP Pelunasanya Kapan Nah Otomatis Kan Itu Sudah Termasuk Tanda Jadi Ya Nah Mulai Atas Awas Transfer Seperti Itu Tiap Minggunya Tiap Alimakan Saya Pasti Kasih Report Nih Minggu Ini Makan Tanggal Sekian Atau Misalkan Setelah Diganti Kulit Ya Saya Timbang Saya Fotor Langsung Pas Di Atas Timbangan Jadi Emang Ada Berapa Detail Yang Saya Kasih Untuk Yang Sudah 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 Transaksi Tapi Kalau Misalnya Baru Tanya Ya Saya Foto Ular Saja Sudah Foto Tangan Silahkan Foto Tangan Tapi Untuk Tentang Makan Foto Saat Pagi Makan Itu Khusus Buat Yang Sudah Ada Bukti Jadi Sambil Nunggu Menelan Adakah Yang Mau Bertanya Tentang Wapiton Ya Sidi Peluk Tinggal Nunggu Nyerang Sendiri Aja Sebenarnya Dia Babiton Yang Ini Sudah Secara Lilitan Sudah Oke Sudah Melilit Sudah Sudah Apa Namanya Ya Lilit Nelen Tidak Ada Masalah Cuman Dia Belum Nyerang Gitu Aja Nanti Untuk Seperti Ini Belum Saya Lepas Kalaupun Sudah Lelos Makan Saya Memastikan Posturnya Sudah Siap Dulu Jadi Enggak Langsung Oh Ini Sudah Makan Sediri Tiga Kali Langsung Saya Pajang Enggak Saya Harus Perhatikan Posturnya Dulu Posturnya Sudah Oke Baru Saya Pajang Jadi Enggak Perlu Khawatir Banyak Yang Ada Berapa Yang Bilang Babiton Saya Mahal Ya Effort Yang Saya Berikan Juga Lebih Jadi Jangan Samakan Sama Orang Yang Asal Jual Saya Majang Ada Harganya Tapi Untuk Nego Belakang Layar Saya Lihat Sudah Mulai Menelan Sedikit Demis Sedikit Kelihatan Ya Sudah Mulai Nelan Dari Kepala Ya Terus Juga Alasan Saya Kenapa Enggak Pernah Simpen Foto Waktu Makan Yang Pasti Buang Waktu Karena Saya Sekalinya Ngasih Makan Bukan Cuman 10 Ekor Tapi Lebih Dari Itu Lalu Yang Kedua Meregulasi Di Beberapa Sosial Media Jadi Apalagi Kalau Misalkan Sampai Video Masa Hidup Gitu Ya Wah Itu Udah Repot Ibahkan Makanya Kalau Enggak Khusus Saya Enggak Bakal Foto Waktu Lagi Makan Kepala Sudah Mulai Masuk Lalu Juga Beberapa Orang Mungkin Ada Yang Nggak Nyaman Lihat Ular Lagi Makan Kan Nggak Istilahnya Apa Ya Ular Itu Termasuk Hewan Yang Nggak Semua Orang Langsung Bisa Pegang Harus Ada Faktor Faktor Tentu Yang Membuat Si Orang Yang Takut Ini Berani Memegang Ular Untuk Mengurangi Rasa Takut Itu Dan Demi Kenyaman Bersama Juga Itu Salah Alasan Saya Nggak Pajang Foto Lagi Makan Begitu Jadi Sama Enak Orang Kan Ada Yang Takut Tapi Wih Kok Warnanya Bagus Ya Gitu Karena Bagus Kadang Ada Sudut Kamera Yang Membuat Balbeton Kelihatan Lucu Gitu Supaya Membuat Image Dari Ular Tau Nggak Nggak Terlalu Menyeramkan Dulu Jadi Apakah Balbeton Itu Menyeramkan Ya Tergantung Keeper Gimana Kalau Keepernya Lebih Bawa Santai Dan Jalan Handle Ya Vining Respon Otomatis Lebih Tinggi Vining Respon Tinggi Otomatis Tiap Kali Buka Kandang Anggapan Si Balbeton Ini Wah Ini Mau Ngasih Makan Padahal Belum Tentu Gitu Kan Kalau Misalkan Sering Dihandle Tiap Kali Buka Kandang Selama Nggak Ada Bau Mangsa Ya Nggak Ada Masalah Jadi Balik Ke Bagaimana Kita Merawat Si Balbeton Atau Perlakuan Harian Kita Gitu Atau Banyak Pemula Yang Tanya Balbeton Galak Nggak Atau Jinak Nggak Nah Untuk Tanya Begitu Saya Nggak Bisa Memastikan Karena Namanya Hewan Punya Karakter Punya Sifat Walaupun Jenisnya Sama Cuman Tiap Ekor Punya Keunikan Tersendiri Ya Paling Saya Cuman Mengatakan Kalau Balbeton Itu Rata-rata Emang Lebih Memilih Jadi Bola Terus Kabur Dibandingkan Dengan Ratik Pelatus Yang Menyerang Misalkan Tapi Untuk Perkara Galak Galak Atau Nggak Tergantung Kondisinya Seperti Gima Dulu Kalau Misalkan Dia Baru Datang Lalu Di Pegang Otomatis Si Babeton Akan Lebih Cenderung Defensif Karena Dia Stress Selama Perjalanan Lalu Kalau Misalkan Ada Bom Mangsa Kita Mau Megang Ya Otomatis Juga Ada Kemen Kena Serang Karena Instinct Begitu Mencum Bom Mangsa Instinct Mereka Untuk Makan Bukan Untuk Main Main Jadi Kalau Misalkan Untuk Di Handle Ada Sasat Yang Memang Dibiasakan Itu Lebih Apa ya Lebih Aman Menyerang Ya Menyerang Secara Sengaja Mungkin Enggak Tapi Mungkin Kalau Misalkan Dia Terintimidasi Dari Depan Atau Mungkin Apa Dari Gerakan Atau Dari Panas Tubuh Yang Berlebih Itu Bisa Tapi Kalau Biasa Hal Itu Jauh Lebih Minim Dibandingkan Kalau Yang Jarang Di Handle Atau Jarang Interaksi Ya Mau Gimanapun Paling Yang Saya Bilang Namanya Miara Hewan Harus Siap Kena Gigit Cuman Gigitan Dari Welpiton Itu Menurut Saya Jauh Lebih Apa Namanya Lebih Aman Dan Gak Sebahaya Gigitan Dari Hewan Berkaki Jangan Kucing Atau Anjing Hamster Saya Pernah Kena Gigit Sampai Berdarah Jadi Kalau Misalkan Menganggap Hamster Lucu Jinak Gak Gak Gigit Eh Belum Tentu Mereka Juga Punya Batas Kesabaran Dimana Bakal Apa Ya Namanya Menyerang Kalau Sudah Terlalu Gak Nyaman Menelan Utuh Bersyukur Bersyukur Sebagai Manusia Punya Tangan Ya Lihat Ular Nelen Utuh Gitu Tanpa Tangan Gimana Coba Ini Yang Buat Belum Bersyukur 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 Disyukur Kayak Gini Sampai Usia BP Berapa Koh Disyukur Sampai Dia Makan Sendiri Gitu Aja Cuman Memang Kalau Untuk Saya Saya Lebih Mengutamakan Barbiton Yang Sudah Makan Sendiri Dulu Jadi Barbiton Sudah Makan Itu Otomatis Kan Lebih Apa Ya Lebih Tumbuh Lebih Apa Nutrisinya Lebih Untuk Untuk Tumbuh Sedangkan Untuk Barbiton Masih Di Asis Rata-rata Nutrisinya Itu Kebuang Karena Dia Memberontak Saat Sedang Perhasis Asis Makanya Sendirung Lebih Apa ya Posturnya Lebih Biasa Dan Kalaupun Posturnya Dinaikkan Akan Lebih Sulit Saat Mengasis Nanti Karena Kalau Barbiton Ini Posturnya Terlalu Besar Otomatis Dia Punya Tenaga Untuk Memberontak Lebih Besar Juga Kita Bakal Kesulitan Untuk Nyuap Nanti Makanya Untuk Yang Masih Di Asis Saya Cenderung Lebih Jaga Ukuran Mangsa Dan Porsinya Benar-benar Saya Jaga Kalau Misalkan Ini Tempat Saya Mok Makanya Kemarin 2 Minggu Bisa Berarti Saya Skip Untuk Nggak Makan Dulu Dan Lebih Muka Makan Yang Sudah Makan Routine Jadi Kembali Lagi Ke Posture Ini Saya Taruh Dulu Jadi Kembali Lagi Ke Posture Badan Si Bapiton Itu Sendiri Kalau Misalkan Secara Posture Untuk Skip Makan Satu Atau Dua Minggu Itu Oke Skip Aja Dulu Nggak Masalah Karena Assist Feeding Itu Satu Aktivitas Yang Membuat Bapiton Stress Termasuk Kita Juga Karena Bayangin Kalau Misalnya Percobaan Satu Kali Yang Dia Berontak Kan Lepas Mau Nggak Harus Dicoba Lagi Kan Nah Saat Mencoba Kedua Kalinya Kita Pasti Ada Pikiran Aduh Nanti Apa Kita Taruh Kasar Nggak Ya Ini Bakal Teran Nggak Ya Aduh Kok Tikusnya Sayang Banget Udah Udah Nggak Koron Wujudnya Pasti Dilepah Ya Ada Pikiran Yang Bikin Kita Kesel Juga Kadang Itu Makanya Bahwa Apa Ya Saya Selalu Bilang Yang 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 Karena Kalau Misalkan Nggak Enjoy Waktu Menghadapi Hal Seperti Ini Ya Udah Angkat Tangan Ya Saya Sudah Bahas Semarang Juga Kan Kadang Ada Orang Dikasih Nggak Enak Di Depan Kadang Yang Ada Nggak Dikasih Nggak Enak Di Belakang Gitu Hingga Gimana Kita Menghadapi Waktu Posisi Nggak Enak Atau Lagi Suwanya Aja Kalau BP Dimaksimalkan Dua Minggu Sekali Apa Nggak Masalah Dengan Sehatan BP Nya Nggak Ada Masalah Karena Patokannya Ada Di Lemak Ya Lemak Badan Si Badan Sendiri Saya Selalu Berpatokan Kalau Si Badan Ini Kita Yang Ngator Badan Lagi Mudi Anggaplah Lagi Badan Lagi Mudi Dia Nggak Makan Tiga Dia Nggak Mau Makan Tiga Minggu Yang Pertama Kali Saya Tanyakan Pasti Postura Gimana Kurus Enggak Postura Masih Semok Oh Yaudah Nggak Apa Berat Gimana Tahit Nihmang Kapan Nanti Ada Penurunan Berat Enggak Kalau Ada Penurunan Berapa Gram Dari Situ Bisa Bisa Kelihatan Gitu Kalau Misalkan Saat Di Apa Namanya Untuk Pihara Sendiri Gitu Kan Mau Ngasih Makan Dua Minggu Sekali Nggak Ada Masalah Karena Yang Jadi Faktor Utama Dari Apa Namanya Faktor Utama Dari Jelek Dua Minggu Sekali Paling Pertumbuhannya Lebih Lambat Gitu Kenapa Balbiton Yang Saya Fokus Untuk Dijual Penambahan Beratannya Cenderung Lebih Lampat Dibandingkan Yang saya Plihara Karena Tadi Saya buat Jaga Supaya Posture Tidak Terlalu Besar Supaya Lebih Gampang Di Packing Apakah Berpengaruh Saat Mau Di Breeding Tentu Aja Enggak Karena Kalau Nutrisinya Dikembalikan Ke Posisi Porsi Seharusnya Secara Bertahap Nanti Posture Bakal Cepat Jadi Yang Tadinya Ini Baby Itu Idealnya Ganti kulit Sebulan Sekali Kalau Misalkan Ditahan Mereka Bisa Ganti kulit Dua Dua Tiga Bulan Sekali Nah Di Saat Porsi Makannya Kita Seminggu Sekali Dengan Komposisi Yang Pas Gak Lama Dia Ganti Kulit Bahkan Satu Bulan Satu Bulan Bahkan Bisa Tiga Minggu Ganti Kulit Lagi Dia Emang Secepet Itu Buat Ngejar Postur Dia Yang Seharusnya Apakah Berlaku Untuk Baby Juga Enggak Karena Ada Yang Ada Teman Saya Ada Beli Balbiton Sudah Bukan Baby Umurnya Sudah Sekitar Tiga Tahun Atau Lima Tahun Saya Lupa Itu Badannya Masih Kecil Beratnya Sekitar Empat Atus Graman Bayangin Umur Tiga Tiga Atau Lima Tahun Saya Lupa Beratnya Sekitar Lima Atus Gram Itu Masih Baby Saran Saya Apa Yaudah Kasih Makannya Yang Pas Sama Sekian Bulan Atau Kalau Mau Misalkan Memungkinkan Kasih Power Feed Dulu Satu Bulan Kita Lihat Posture Gimana Kalau Misalkan Obesitas Tambahin Dikit Sampai Dia Dapat Berat Ideal Untuk Di Breeding Saran Saya Cuman Itu Aja Karena Kan Untuk Breeding Itu Tentu Saya Mau Breeding Jadi Saya Fokus Ke Apa Untuk Breeding Untuk Breeding Itu Umur Dan Berat Itu Patokan Kasar Bukan Patokan Yang Wajib Sekian Enggak Umur Itu Untuk Lebih Kematan Seksual Sedangkan Berat Itu Untuk Jaga-jaga Seandainya Si Babiton Itu Enggak Makan Selama Bertelor Jadi Ada Tenaga Cukup Untuk Meluari Telor Itu Yang Ditakutkan Supaya Menghindari Ek Winding Faktor Paling Utama Untuk Soal Kawin Atau Enggak Bagi Pembentuk Follicle Jadi Kalau Misalkan Babiton Sudah Membentuk Follicle Mau Berat Berapa pun Ya Pasti Kawin Itu Aja Jadi Ya Apa Ya Banyak Perdebatan Kan Berat Nomor Satu Umur Nomor Satu Bukan Itu Sebenarnya Yang Benar Itu Babiton Sudah Bentuk Follicle Belum Kalau Belum Mau Kawinin Apa Mau Disatuin Berbulan Bulan Pun Enggak Bakal Kawin Gitu Tau Bentuk Follicle Dimana Balik Lagi Alat WSG Itu Udah Maksudnya Investasi Yang Paling Penting Untuk Menghemat Waktu Karena Kalau Misalkan Babiton Sudah Posture Bagus Detect WSG Oh Follicle Masih Belum Pas Yaudah Masih Dikawin Dulu Kalau Pas Dicek Oh Follicle Udah Ukurannya Udah Pas Baru Satuin Gak Lama Juga Bakal Opulasi Terus Nelor Gitu Itu Cara Breeding Yang Sebenarnya Ya Kalau Saya kan Masih Breeding Menggunakan Apa Namanya Fasilitas Seadanya Jadi ya Kalau posture Siap Saya Kawin Kalau Mau Kawin Silahkan Ya Udah Saya Tetep Satuin Terus Aji Gitu Aji Ada Tanya Lagi Untuk Balbeton Ready Itu Tinggal 21 Ekor Jangan Sampai Kehabisan Untuk Yang Di Musim Apa 2022 Kemarin Lalu Ada Dua Balbeton Female Proven Kipan Lama Yang Saya Lepas Pengen Saya Ganti Supaya Gak Menuh In Kepada Bermit Tapi Saya Langsung Contek Tentang Umpan Apakah Jika Dikasih Makan Tentang Masalah Karena Bp Punya Teman Saya Selalu Dikasih Makan Dok Puyuh Padahal Kata Dia Sudah Dapat Tikus Putih Setiap Mangsa Memiliki Efek Yang Berbeda Jadi Kalau Makan Tikus Terus Efek Seperti Ini Makan Puyuh Terus Efek Seperti Ini Makan Makan Anak Ayam Efeknya Seperti Ini Apakah Pembina Mangsa Tersebut Salah Tidak Karena Balik lagi Di alamnya Balpithon Bahkan Sampai Makan Burung Jadi Berdasarkan Video dokumenter Dave Kaufman Waktu Waktu Dia Ke Habit Balpithon Di saat Musim Mujan Balpithon Ke atas Pohon Nah Di atas Pohon Mereka Nggak Mau Pasti Maksanya Burung Sedangkan Waktu Di tanah Mereka Bisa Maksa Apa Bisa Kadal Bisa Tikus Bisa Tupai Apa Yang Dia Temuin Di Di Sana Cuman Menurut Saya Bahasa Saya Pribadi Ini Kalau Misalkan Kamu Sudah Memelihara Suatu Hewan Berilah Mangsa Yang Terbaik Untuk Si Hewan Itu Karena Otomatis Kalau Misalkan Hewannya Sehat Kita Juga Seneng Karena Umur Hewan Juga Lama Gitu Gitu Aja Kita Diberi Tanggung Jawab Lebih Karena Sudah Mampu Untuk Apa Namanya Merawat Si Hewan Itu Tanggung jawab Kita Bukan 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 Sama Breeder Atau Skipper Sebelumnya Tapi Sama Yang Di Atas Gitu Aja Apakah Apa Namanya Kita Memberikan Fasilitas Atau Pakan Yang Layak Memperhatikan Kesehatannya Atau Cuman Ego Kita Aja Makan Ini Bisa Kasih Ini Aja Lah Kasih Aja Udah Mau Ini Cukup Lah Itu Kan Lebih Ego Kan Tapi Kalau Misalkan Emang Benar Merawat Oh Pak Beton Paling Bagus Makannya Ini Ya Sudah Tampakan Tampakan Kasih Itu Kalau Nggak Ada Kepepet Ya Baru Tawarkan Yang Lain Kalau Nggak Mau Yaudah Gitu Jadi Nggak Ada Apa Boleh Atau Enggak Tapi Lebih Ke Etika Aja Si Etika Aja Gimana Tanggungjawab Kita Sebagai Keeper Gitu Aja Kalau Misalkan Jujur Aja Kayak Disini Di Broker Toto Ya Tikus Susah Banget Berapa Tahun Saya Ganti Pemasok Sampai Akhirnya Memutuskan Untuk Ternak Sendiri Kalau Saya Yang Mikir Yang penting Babet Tanya Makan Otomatis Saya Bakal Kasih Anak Ayam Harganya Lebih Murah Ya Kan Lebih Murah Kamu Ditemuin Lagi Makan Saya Apa Ya Mau Ngasih Yang terbaik Untuk Perlebitan Saya Biara Otomatis Gimana Saya Caranya Supaya Perlebitan Ini Dapat Nutrisi Yang Bagus Dan Posturnya Juga Oke Gitu Tanya Lagi Untuk Yang Berminat Sama Anabul Teman Teman Saya Serigalanya Baru Melahirkan Kalau Ada Berminat Bisa Contact Saya Itu Wolfdog Wolfnya 80 Sampai 95 Persen Resenya Masih Itu Jadi Kalau Ada Berminat Bisa Contact Kalau Misalkan Sudah Dua Bulan Baru Bisa Dipindah Tangan Tapi Kalau Apa Namanya Saya Ini Masih Buat Layar Kalau Saya Panjang Di Story Bisa Cek Aja Oke Kalau Sudah Tanya Saya Sudah Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Ciao